Intro Kepolisian sektor Medan Area, Polis Tabis Medan menangkap pelaku pencurian kabel milik Telkom. Polisi mendapatkan laporan adanya pencurian kabel milik Telkom yang terletak di Jalan Bugis, Simpang Sutrisno, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa kabel Telkom Linggis, Parang, dan Palu. Kapolsek Medan Area Kompol Faidir, Caniago mengatakan pelaku bernama Aditya Rahman, warga Jalan Cinta Rakyat, Kecamatan Pecut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian kabel milik Telkom, pelaku berjumlah dua orang, satu pelaku berhasil melarikan diri, dan masih dalam pengajaran pihak kepolisian. Saat ini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUA pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Yang mana kita mendapat informasi bahwa di Jalan Bugis, tempatnya Simpang Sutrisno, telah terjadi ada pembukaran kabel Telkom di Buat Tanah. Jadi kita datang di TKP bahwa memang ada satu orang bertangkap atas nama Bu Birrahman. Dan sekarang TKP sudah kita amankan. Jadi akibat kerugian, akibat perbuatan dari tersangka tersebut, dia terlalu mengalami kerugian puluhan juta. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Triberata TV, Salam, Triberata. Terima kasih telah menonton!